Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di youtube channel saya, Nana Sri Yadi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara merubah tampilan zoom meeting seperti rapat di dunia nyata, seperti ini. Sebelumnya, jika menyukai video-video dari channel ini, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini. Sebelumnya, kita download dulu zoom meeting. Kita cari di pencarian Google Zoom. Nah, kita pilih yang download. Nah, di sini kita bisa download yang versi terbaru. Setelah itu kita install dan kita buka. Lalu kita klik new meeting. Atau kalau sebelumnya kita sudah menginstall zoom meeting, jangan lupa untuk diupdate. Lalu kita klik new meeting. Kita tunggu beberapa saat sampai terbuka. Lalu join with computer audio. Nah, untuk merubahnya, kita klik view. Lalu kita pilih immersive scene. Misalnya tampilan yang ini, kita klik stop. Nah, maka di sini ya, kita masuk ke dalam bingkai seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Kita coba tampilan yang lainnya. Misalnya tampilan ini. Nah, ini kita bisa bergerak nih ya. Ini bisa kita pindah posisinya. Ini tanpa pakai green screen pun bisa nih ya. Ini sangat bagus sekali. Jadi, kalau peserta kita banyak, tampilannya akan sangat bagus. Kita coba tampilan yang lainnya. Misalnya yang ini. Kalau kita klik stop. Nah, ini tampilannya. Kalau kita mau meeting berdua, ini bisa ini ya. Sangat keren sekali. Banyak sekali pilihan yang ada di immersive ini. Ini ada jumlah ya, maksimal yang bisa masuk ke dalam tampilan ini. Ada yang 25, ada yang cuma 2, ada yang 24. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini juga bisa diukurannya. Bisa diperbesar. Oh, tidak bisa ya. Ternyata sudah bawaannya. Kita coba satu lagi. Tampilan yang... Mana ya, ingin coba. Banyak orang. Kita klik stop. Tampilannya seperti ini. Ini kalau kita sebagai gurunya yang mengajar. Saya sebagai siswa. Seperti dalam ruang kelas asli ya. Nah, ini bisa kita pindah-pindah. Oke, demikian saja tutorial cara merubah tampilan Zoom Meeting seperti real di dunia-nya. Nah, itu dengan menggunakan tampilan immersive scene. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.